Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jalanmu bukanlah jalanku Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku Dan rancangan ku dari rancanganmu Aku sanggup melakukan segala sesuatu Tidak ada rencanaku yang gagal Percayalah kepadaku Aku tahu rancanganku bagimu Ketika ditanya tentang apa yang perlu dilakukan gereja Injili dengan lebih baik Dorote Wendeberg, seorang profesor emeritus di Humboldt University Berlin Menjawab bahwa proses untuk melakukan yang lebih baik tidak berada di tangan kita Hal ini terjadi bahkan pada masa reformasi Wendeberg menambahkan Ini adalah sesuatu Kalau dikatakan kuno Seperti Kebangunan Istilah gerakan kebangunan Yang menjadi konsep panduan bagi banyak gerakan kesalahan Diciptakan oleh kaum Pietis Pietis Hel Pada pertengahan abad ke-18 Bagi kaum Pietisme Kebangunan rohani Diperlukan untuk membebaskan umat Kristiani Dari kelesuan rohani Menuju cara hidup Kristosentris Dan berorientasi pada Alkitab Selama abad ke-18 Kaum Pietis terus-menerus berperang secara spiritual Melawan para pemikir sekuler pencerahan Yang mengajarkan agama kebajikan Dengan penekanan pada otonomi individu Berbeda dengan rasionalisme sekuler Kaum Pietisme menekankan keberdosaan manusia Dan ketergantungan mereka pada kasih karunia Allah Yang membenarkan Di sini kita sudah menemukan beberapa ciri paling penting Dalam kebangunan rohani sejati Yaitu perasaan tidak layak yang mendalam Di hadapan Allah yang kudus Dan sukacita pembenaran Cuma-cuma melalui Injil Kristus Apakah kebangunan rohani masih relevan Dan diperlukan bagi gereja dan masyarakat saat ini? Jawabannya bergantung pada Bagaimana kita memandang keadaan gereja dan masyarakat saat ini Jika kita berpikir gereja kita dan masyarakat Sudah cukup baik Maka kebangunan rohani akan menjadi hal yang mubazir Namun Jika kita dengan rendah hati Mengakui keduniawian gereja Bagaimana narasi Injil tidak dijalani dengan setia oleh orang Kristen Maka kita mungkin akan meratap dan terus berdoa Untuk kebangunan rohani Brad McCracken Seorang jurnalis tulisan-tulisan Kristen Menyesalkan bahwa Umat Kristiani terlalu terganggu oleh hal-hal seperti Tren kata-kata atau algoritma AI Sehingga mereka merindukan Kebangunan Selama aktivitas gereja masih berlangsung Kebangunan rohani tidak lagi menjadi perhatian umat Kristiani Namun Kebangunan rohani sangat dibutuhkan Karena Injil yang benar Dapat dengan mudah Diubah menjadi Neo-legalisme Atau gerakan kehidupan yang lebih tinggi Atau Antinomianisme Yang disebut sebagai Kekristenan yang murahan Yang pertama Kita mempunyai religiusitas Yang merasa benar sendiri Sedangkan yang kedua Kita mempunyai religiusitas Yang tidak melakukan dengan bebas dan gembira Kehendak Allah yang dinyatakan di dalam hukum WCF 29.7 Bertentangan dengan khutbah-khutbah Yang bersifat moralistik Yang hanya merayakan palawan-palawan agama Untuk ditiru secara moral Kebangkitan Kebangunan rohani Membawa khutbah Yang berpusat pada Kristus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita Dan mengajak kita untuk mengikutinya Kotbah tanpa Kristus Mengarah pada kebenaran manusia yang dibuat sendiri Sikap merasa benar sendiri ini Adalah akibat dari kegagalan manusia Dalam menghadapi masalah rasa bersalah Alih-alih dengan rendah hati mengakui Dan mengakui dosa-dosa kita Di hadapan Allah yang pengasih dan penuh belas kasihan Kita malah menekan Memaafkan atau memberikan kompensasi Atas ketidaklayakan kita Di hadapan Allah Dengan mempersembahkan prestasi keagamaan kita Di sisi lain Bahaya pelanggaran hukum Meremehkan pentingnya pengurusan Pemuritan Dan peniruan Kristus Dalam kehidupan Kristen Kehidupan rohani yang disucikan Adalah pembebasan dari kelesuan agama Dan tertidurnya dosa Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Ephesus 5 ayat 14 Dalam tidur rohani Apalagi kematian rohani Seseorang tidak dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri Kebangunan rohani Hanyalah suatu proses yang datang dari luar Hal ini Sesuai Dengan keprihatinan reformasi Terhadap ekstranos Di luar diri kita Namun di sisi lain Dorongan kebangunan rohani tersebut Tidak menggerakkan manusia secara mekanis Melainkan bekerja secara internal Menyentuh lubuk hati manusia yang terdalam Reinhard de Graber Seorang teolog luteran Injili Jerman Menekankan Bahwa kebangunan rohani Melindungi iman Kristen dari bahaya kelelahan Karena orientasi intelektual yang sepihak Hal ini merupakan benteng yang efektif Melawan godaan Untuk mengasingkan teologi dari tugas sebenarnya Sehingga Teologi Tidak lagi menjadi cerminan kritis dari iman yang dihidupi Namun merupakan kompensasi intelektual Atas kurangnya iman Ketika kebangunan rohani datang Teologi menjadi alat untuk melakukan refleksi kritis Terhadap keberdosaan Dan kekurangan gereja Dan bukannya alat untuk membenarkan hal-hal tersebut Secara historis Dampak gerakan revivalist Mempunyai berbagai bentuk Di Inggris misalnya Pangkotba revivalist John Wesley Menekankan pentingnya pembenaran Regenerasi dan pengudusan Dalam kotba-kotba populer Yang ditujukan kepada petani Dan pekerja sederhana Terlepas dari penekanan metodisnya Pada pemeriksaan diri secara keagamaan Ia percaya Bahwa kebangunan harus dibuktikan dengan kasih aktif Terhadap sesama Di Jerman Dampak kebangunan rohani Terhadap masing-masing gereja negara bervariasi Menurut diferensiasi regional Dalam protestanisme Jerman Di Württemberg Pietisme yang lebih tua Sangat mempengaruhi kebangunan Di Berlin Pengkotba Ernest Johannes Jake Nicke Yang mempunyai hubungan erat Dengan kebangkitan Inggris Mendirikan sekolah misi Perkumpulan Alkitab Dan perkumpulan Risalah Pada tahun 1800 20 tahun kemudian Terdapat banyak kelompok doa Pietistik Di Berlin Kaum revivalist Seperti August Toluk August Nender Dan Ernest Wilhelm Ernest Wilhelm Hengsterberg Menerima jabatan profesor teologi Yang berpengaruh Di Universitas Berlin Selama kebangunan rohani Tidak ada dikotomi Yang tidak membuahkan hasil Seperti teologi akademis Versus kesalahan rohani Misi versus pelayanan internal gereja Kasih terhadap sesama Versus pemeriksaan diri individu Atau Umat Kristen akarumput Versus elit Atau terpelajar Kotba-kotba tentang peneguhan Dan pertobatan Kekristenan yang penuh Penebusan dan sukacita Kotba-kotba injil Tentang dialektika Hukum dan injil Serta anti-liberalisme Pietis Adalah bagian dari Kemunculan Kebangunan rohani Yang beraneka Segi dalam sejarah Kereja Kebangunan rohani Bergantung sepenuhnya Pada kedaulatan Kasih karunia Dan kemurahan Tuhan Bagian kita Adalah mendambakan Dan mendoakannya Tanpa henti Saat kebangunan rohani Datang Tuhan akan Mengunjungi kita Dengan kehadirannya Yang mulia Semoga Tuhan menggugah hati kita Untuk berdoa Dalam penderitaan jiwa kita Bersama Yesaya Sekiranya Engkau Mengoyakan Langit Dan engkau Turun Sehingga Gunung-gunung goyang Di hadapanmu Seperti Api Membuat ranggas Menyala-nyala Dan seperti Api Membuat air Mendidih Untuk Membuat Namamu Dikenal Oleh Lawan-lawanmu Sehingga Bangsa-bangsa Gemetar Di hadapanmu Yesaya 64 Ayat 1 Sampai 2 Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Sampai Bagi Oleh Anggota Terima kasih telah menonton